Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Tini Amanda dari Masta Pada video kali ini, saya akan mereview kursi roda traveling merek Omega Nah, jadi kursi roda traveling merek Omega itu bentuknya seperti ini Nah, jadi ini traveling jadi kecil ya Untuk bagian-bagiannya, disini yang pertama ada bagian pendorongnya Jadi disini bagian pendorongnya Ini ada remnya, rem pendorong Untuk ini bisa kita kunci dengan cara menariknya sampai ke atas, pol, seperti ini Nah, untuk remnya ini bisa kita kunci dengan cara menarik seperti ini, sampai pol Kemudian untuk melepasnya, kita tarik kembali ke atas Dan kita tarik tuas yang warna merah ini, seperti ini Nah, jadi remnya nanti hubungannya kesini Di bawah sini Ini sudah kekunci ya Kemudian ini bagian sandaran kursi rodanya Ini empuk, ada busanya Untuk dudukannya ini juga ada busanya Dan di bagian belakang ini ada tempat untuk menyimpan Nah, untuk tangan-tangannya sendiri ini kecil Dan ini bisa dilipat ke atas, seperti ini Jadi bisa dilipat ke atas, seperti ini ya Kemudian untuk pijakan kakinya, ini bentuknya seperti ini Ini bisa kita lipat ke atas Dan juga menengah Kemudian ini ada penyangga kakinya Ini bisa kita lepas, seperti ini Untuk roda dari kursi roda traveling omega ini Rodanya kecil Dan velgnya ini velg racing Jadi bentuknya lebih bagus ya Nah, kursi roda traveling omega ini Beratnya sekitar 8 kg Untuk kursi roda ini bisa digunakan Dengan berat pengguna maksimal 80 kg Dan kursi roda ini terbuat dari aluminium Kursi roda ini juga biasa digunakan Untuk traveling, seperti haji atau umroh Karena bentuknya yang mudah dilipat menjadi kecil Nah, untuk cara melipat kursi roda ini sangat mudah Yang pertama disini kita lipat terlebih dahulu pijakan kakinya Kemudian ini kita angkat dudukannya Dan kita pepetkan Seperti ini Nah, untuk bagian latakan tangannya ini juga bisa kita lipat seperti ini Kemudian ini kita lipat pendorongnya Dengan cara menarik tuas yang ada disini Kita tarik Dan kita turunkan Nah, jadi melipatnya seperti ini Jadi sangat kecil sekali ya Dan cara untuk mengembalikannya ini sangat mudah Tinggal kita tarik ke atas Bagian pendorongnya Seperti ini Kemudian kita buka dudukannya Peperkan tangannya Dan pijakan kakinya Nah, jadi seperti ini Demikian review dari Masta mengenai kursi roda traveling Omega Bagi teman-teman yang ingin melakukan pemesanan Teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi Apabila teman-teman menyukai video kami Masta Jangan lupa like video kami Dan subscribe channel kami Masta Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga selalu sehat ya Selamat menikmati